Halo guys, welcome back to Link's Corner, tempat kita sharing ilmu. Nah, pada session kali ini guys, kita akan sharing tentang salah satu materi dari fisika terapan, yaitu magnet dan induksi magnet. So, stay tune. Sebuah magnet akan menarik penjepit kertas, paku, dan benda-benda lain yang terbuat dari besi ataupun logam. Semua magnet dalam bentuk magnet apapun, itu dia memiliki dua ujung yang disebut dengan kutub. Nah, pada kutub ini, efek magnet paling kuat akan dirasakan. Dan ketika magnet digantungkan dengan benang, ternyata satu kutub magnet itu akan selalu menunjukkan ke arah utara. Dan prinsip ini digunakan sebagai alat bantu navigasi, yaitu pada kompas, Jarum kompas merupakan magnet yang ditopang pada pusat gravitasinya, sehingga dapat berotasi dengan bebas. Dan kutub satu magnet yang bergantung bebas yang menunjuk ke utara disebut dengan kutub utara magnet, sedangkan kutub lainnya yang menunjuk ke selatan disebut dengan kutub selatan. Nah, jika dua magnet didekatkan, masing-masing akan memberikan gaya pada yang lainnya. Gaya tersebut bisa tarik-menarik ataupun tolak-menolak, dan dapat dirasakan bahkan saat magnet-magnet ini tidak bersentuhan. Jika kutub utara suatu magnet didekatkan ke kutub utara magnet yang kedua, maka akan timbul gaya tolak-menolak. Dan juga dengan cara yang sama, kita dekatkan kutub selatan dengan kutub selatan magnet lainnya, maka akan timbul juga gaya tolak-menolak. Tetapi ketika kutub utara didekatkan ke kutub selatan, maka akan timbul gaya tarik-menarik. Nah, hal ini juga yang terjadi pada muatan-muatan listrik ya. Kutub yang sama tolak-menolak dan yang tidak sama akan tarik-menarik. Tetapi antara muatan listrik dengan magnet itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena satu perbedaan pentingnya adalah muatan listrik positif atau negatif dapat dipisahkan dengan mudah. Tetapi pemisahan satu kutub magnet itu tidak bisa atau mustahil. Jika satu batang magnet dipotong dua, kita tidak bisa mendapatkan kutub utara dan selatan yang terpisah, melainkan dia akan menghasilkan dua magnet yang baru. Nah, jika pemotongan ini dilakukan kembali, akan didapatkan lebih banyak magnet, masing-masing dengan kutub utara dan kutub selatan. Gaya yang diberikan satu magnet terhadap yang lainnya dapat dideskripsikan sebagai interaksi antara suatu magnet dan medan magnet dari yang lain. Jadi, ini sama seperti kita menggambarkan garis-garis medan listrik, kita juga dapat menggambarkan garis-garis medan magnet. Jadi, garis-garis magnet ini akan menunjukkan dari kutub utara ke selatan. Medan magnet bumi yang ditunjukkan mempunyai pola garis-garis medan yang menunjukkan seakan-akan ada magnet batang atau imajiner di dalam bumi. Jadi, karena kutub utara jarum kompas menuju ke utara, kutub magnet yang ada pada utara geografis sebenarnya secara magnetis merupakan kutub selatan. Jadi, bumi berperilaku seperti magnet besar, tetapi kutub-kutub magnetnya tidak berada pada kutub-kutub geografis. Pada tahun 1820, Hans Christian Orsted menemukan bahwa ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat listrik, jarum akan menyimpang saat kawat dihubungkan ke baterai dan tentunya hal ini membuat arus mengalir. Jadi, jarum kompas dapat dibelokkan oleh medan magnet. Nah, yang ditemukan oleh Orsted ini adalah arus listrik menghasilkan medan magnet. Nah, cara yang sederhana untuk menentukan arah garis-garis medan magnet pada kasus ini disebut dengan kaidah tangan kanan. Jadi, seperti menggenggam kawat dengan tangan kanan sehingga ibu jari menunjukkan ke arah arus, sedangkan jari-jari lainnya akan melingkari kawat dengan arah medan magnet. Oke, pada slide sebelumnya, kita ketahui bahwa arus listrik memberikan gaya pada magnet seperti pada jarum kompas. Nah, dengan hukum ketiga Newton, kita bisa mengharapkan bahwa magnet memberikan gaya juga pada kawat membawa arus. Dan eksperimen ini memang membuktikan kebenarannya. Yang pertama kali juga ditemukan oleh Orsted. Pada eksperimen Orsted ditemukan bahwa arah gaya selalu tegak lurus terhadap arah arus dan juga tegak lurus terhadap arah medan magnet. Dan ini juga kita gunakan kembali ke idah tangan kanan. Dan dapat ditentukan bahwa gaya pada arus listrik yang dipengaruhi oleh medan magnet sama dengan arus dikalikan dengan panjang kumparan dikalikan dengan medan magnet dikalikan dengan sin teta. Jadi pada saat arus tegak lurus dengan medan magnet maka akan didapatkan gaya maksimum. Satuan SI untuk medan magnet B adalah Tesla di mana satu Tesla sama dengan satu Newton per ampermeter dan juga digunakan satuan satu Tesla sama dengan satu Weber per meter persegi atau dalam CGS digunakan satuan medan magnet adalah gauss di mana satu gauss sama dengan 10-4 Tesla. Kita telah mengetahui ya sebelumnya bahwa kawat pembawa arus mengalami gaya ketika diletakkan di medan magnet. Nah, karena arus pada kawat itu terdiri dari muatan listrik yang bergerak jadi kita bisa mengasumsikan bahwa partikel muatan yang bergerak bebas juga akan mengalami gaya ketika melewati medan magnet. Nah, untuk itu kita dapat menentukan gaya pada muatan listrik yang bergerak yang dipengaruhi oleh medan magnet sama dengan Ki dikali V dikali B dikalikan dengan sin teta di mana Ki ini merupakan muatan listrik V merupakan kecepatan B medan magnet dikalikan dengan sin teta di mana teta merupakan sudut antara V dengan B. Nah, kita akan mendapatkan gaya maksimum pada muatan listrik yang bergerak ketika tetanya terjadi V tegak lurus dengan B berarti kecepatan dari muatan listrik tegak lurus dengan arah medan magnet sehingga untuk gaya maksimumnya sama dengan Ki dikali V dikalikan dengan B. Salah satu fenomena fisika yang menerapkan teori sebelumnya adalah ketika ion-ion bermuatan mendekati bumi dari matahari dan tertarik menuju kutub-kutub hal ini kadang menyebabkan fenomena yang disebut dengan aurora borealis. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah mengapa ion-ion bermuatan tersebut tertarik menuju kutub-kutub? Dan untuk jawabannya bisa kalian jawab di kolom komentar di bawah ini. Pada eksperimen Earthstate kita mengetahui bahwa medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik pada kawat lurus yang panjang sedemikian sehingga garis-garis medan merupakan lingkaran dengan kawat tersebut sebagai pusatnya. Nah, eksperimen menunjukkan bahwa medan magnet B pada titik di dekat kawat lurus yang panjang berbanding lurus dengan arus pada kawat dan berbanding terbalik dengan jarak dari kawat. Sehingga hubungannya dapat kita ketahui bahwa B sama dengan mu-0I per 2PR di mana untuk mu-0 merupakan nilai konstanta yang disebut dengan permeabilitas seruang hampa dengan nilainya sama dengan 4P dikalikan dengan 10-7 tesla meter per ampere. Untuk medan magnet pada solenoida sama dengan mu-0 dikalikan dengan banyaknya lilitan dikalikan dengan I dan untuk toroida medan magnet yang dihasilkan sama dengan mu-0 dikalikan NI per 2PA. Saat arus listrik mengalir dalam sebuah lup kawat tertutup yang diletakkan pada medan magnet gaya magnet pada arus dapat menghasilkan torsi dan ini merupakan prinsip kerja dari sebuah motor listrik sehingga untuk torsi yang dihasilkan sama dengan N dikalikan dengan I dikalikan dengan A dan dikalikan dengan B sin theta di mana N merupakan jumlah dari lup kawatnya dan untuk A merupakan luas kumparan dan untuk I arus listrik dan B merupakan medan magnet ada pun beberapa perangkat yang menerapkan prinsip kerja medan magnet salah satunya adalah galvanometer galvanometer merupakan komponen dasar yang digunakan oleh kebanyakan alat ukur termasuk ammeter, voltmeter, dan ommeter galvanometer ini terdiri dari satu kumparan kawat dengan jarum penunjuk yang terpasang yang digantung pada medan magnet oleh magnet permanen jadi bila arus mengalir melalui lup kawat biasanya berbentuk persi panjang medan magnet akan memberikan torsi pada lup dan torsi ini dilawan oleh torsi yang dihasilkan oleh pegas di mana besarnya hampir sebanding dengan defleksi dari jarum penunjuk atau penyimpangan jarum yang ada pada galvanometer atau pada alat ukur tersebut selanjutnya ada juga motor listrik pada motor listrik itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik motor bekerja dengan prinsip yang hampir sama dengan galvanometer tetapi pada motor tidak ada pegas sehingga kumparan dapat berotasi secara kontinu dalam satu arah kumparan lebih besar dan dipasang di atas selinder yang besar disebut dengan rotor atau jangkar serta ada loudspeaker atau pengeras suara bekerja dengan prinsip bahwa magnet memberikan gaya pada kawat pembawa arus jadi keluaran listrik dari pesawat radio ataupun tv dihubungkan ke ujung kabel speaker kabel speaker dihubungkan secara internal dengan satu kumparan kawat yang terpasang ke corong speaker dimana corong speaker ini biasanya terbuat dari lembaran kardus yang kaku dan dipasang sedemikian sehingga bisa bergerak maju-mundur dengan bebas magnet permanent dipasang langsung pada kumparan kawat jadi ketika arus bolak-balik sinyal audio mengalir melalui kumparan kawat kumparan dan corong speaker mengalami gaya yang disebabkan oleh medan magnet dari magnet tersebut sementara arus bolak-balik dengan frekuensi sinyal audio corong speaker akan bergerak maju-mundur dengan frekuensi yang sama dan menyebabkan pertukaran antara rapatan dan regangan pada udara di sekitarnya dan energi suara akan dihasilkan setelah itu dengan demikian speaker mengubah energi listrik menjadi energi suara dan frekuensi serta intensitas gelombang suara yang dipancarkan bisa merupakan reproduksi dari suatu masukan listrik oke pada beberapa penjelasan sebelumnya ada pun kesimpulan yang bisa kita highlight adalah yang pertama arus listrik menghasilkan medan magnet dan yang kedua medan magnet memberikan gaya pada arus listrik ataupun pada muatan listrik yang bergerak yang menjadi pertanyaannya disini adalah jika arus listrik dapat menghasilkan medan magnet apakah medan magnet juga dapat menghasilkan arus listrik untuk menjawab pertanyaan ini ada ilmuwan yang melakukan eksperimen seorang ilmuwan berkebangsaan Amerika Joseph Henry dan seorang berkebangsaan Inggris Michael Faraday secara terpisah menemukan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi sebenarnya Henry menemukannya terlebih dahulu namun Faraday lebih dulu mempublikasikan hasil penemuannya tersebut dan meneliti hal tersebut secara lebih mendalam dalam usahanya untuk menghasilkan arus listrik dari medan magnet Michael Faraday menggunakan kumparan kawat yang dihubungkan dengan sebuah baterai arus yang mengalir melalui kumparan menghasilkan medan magnet yang diperkuat oleh inti besi namun pada saat medan magnetnya konstan atau tidak bergerak itu tidak akan menghasilkan GGL induksi dengan kata lain tidak akan menghasilkan arus induksi nah pada saat medan magnet atau magnet bergerak ke atas ataupun ke bawah akan terlihat penyimpangan pada galvanometer sehingga Faraday menyimpulkan bahwa meskipun medan magnet konstan tidak dapat menghasilkan arus listrik namun perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik dan arus listrik ini dinamakan dengan arus induksi pada saat medan magnet berada di kumparan Y berubah terjadi arus seolah-olah pada rangkaian ini yang terdapat sumber GGL oleh sebab itu kita katakan bahwa GGL induksi dihasilkan oleh medan magnet yang berubah Faraday melakukan penelitian kuantitatif untuk mencari faktor yang mempengaruhi besarnya GGL yang diinduksi temuannya yang pertama adalah bahwa induksi tergantung pada waktu semakin cepat terjadinya perubahan medan magnet induksi GGL semakin besar tetapi GGL tidak sebanding dengan laju perubahan medan magnet B justru GGL sebanding terhadap laju perubahan flux magnetik yang bergerak melintasi loop seluas A yang didefinisikan sebagai flux magnetik sama dengan BA cos theta dimana B merupakan komponen medan magnet yang tegak lurus permukaan kumparan dan theta sudut antara B dengan garis yang tegak lurus permukaan kumparan serta flux magnet dianggap sebanding dengan jumlah garis yang melewati kumparan untuk itu satuan dari flux magnet adalah Weber dimana 1 Weber sama dengan 1 Tesla meter kuadrat sehingga untuk pengurayan hukum Faraday tentang induksi adalah GGL induksi sama dengan min N delta flux per delta T eksperimen menunjukkan bahwa GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux dan ini dikenal dengan hukum Lenz cara lain untuk menginduksi GGL dimana keadaan tersebut dapat menjelaskan sifat GGL induksi dengan mengasumsikan medan magnet B tegak lurus permukaan yang dibatasi oleh konduktor berbentuk U dan pada konduktor tersebut dipasang batang konduktor lain yang dapat bergerak jika batang konduktor yang digerakkan dengan kecepatan V maka akan menempuh jarak delta X sama dengan V DT dalam waktu delta T oleh karena itu luasan kumparan bertambah sebesar delta A atau sama dengan L delta X dalam waktu delta T menurut hukum Faraday akan timbul GGL induksi sebesar B dikalikan dengan L dikalikan dengan V dimana L merupakan panjang dari konduktor tersebut elektron-elektron yang bergerak pada konduktor akan menerima gaya yang menunjukkan bahwa pada konduktor terdapat medan listrik jadi karena medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan maka medan efektif E pada batang adalah E sama dengan V dikalikan dengan B dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa perubahan flux magnet menimbulkan medan listrik pada saat menggunakan alat-alat seperti blender board listrik atau mesin jahit jika alat mengalami kelebihan beban atau macet sehingga gerakan motor menjadi sangat lambat di saat masih terhubung ke sumber daya akibatnya alat bisa terbakar dan rusak jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan bisa dijawab pertanyaan ini pada kolom komentar salah satu alat yang menerapkan prinsip kerja induksi elektromagnetik adalah transformator yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC transformator dapat ditemukan pada tiang listrik untuk menurunkan tegangan tinggi dari pembangkit menjadi tegangan rumah yaitu 110V atau 220V serta banyak aplikasi lainnya yang menggunakan alat transformator ini sebuah transformator memiliki dua kumparan dua kumparan kawat yang disebut dengan kumparan primer dan kumparan sekunder transformator dirancang sedemikian rupa sehingga hampir seluruh flux magnet yang dihasilkan arus pada kumparan primer dapat masuk ke kumparan sekunder jika tegangan AC diberikan pada kumparan primer perubahan medan magnet yang dihasilkan akan menginduksi tegangan AC berfrekuensi sama pada kumparan sekunder namun tegangan yang timbul akan berbeda sesuai dengan jumlah lilitan pada setiap kumparan dari hukum Faraday tegangan atau GGL yang terinduksi pada kumparan sekunder adalah VS sama dengan NS dikalikan dengan delta flux per delta T dimana NS adalah jumlah lilitan pada kumparan sekunder dan delta flux per delta T adalah laju perubahan flux magnet tegangan masukan pada kumparan primer juga berhubungan juga berhubungan dengan laju perubahan flux magnet dimana VP sama dengan NP dikalikan dengan delta flux per delta T dimana NP jumlah lilitan pada kumparan primer ketika kita membagi kedua persamaan ini dengan mengasumsikan bahwa fluxnya habis atau hilang untuk memperoleh persamaan transformator yaitu VS per VP sama dengan NS per NP pada persamaan ini menunjukkan bahwa tegangan sekunder atau keluaran berhubungan dengan tegangan primer atau masukan VS dan VP pada persamaan transformator tersebut bisa sama-sama berupa tegangan RMS ataupun tegangan puncak nah ketika NS lebih besar dari NP kita dapatkan transformator step up tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer sebagai contoh jika jumlah lilitan sekunder 2 kali jumlah lilitan primer maka tegangan sekunder akan 2 kali lipat tegangan primer jika NS lebih kecil dari NP kita dapatkan transformator step down dengan mengaplikasikan daya masukan pada rumusan sebelumnya maka kita akan memperoleh VP dikali IP sama dengan VS dikalikan dengan IS yang mana ini merupakan persamaan transformator yang kedua jika dua buah kumparan berdekatan satu dengan yang lainnya perubahan arus pada salah satu kumparan akan menginduksi GGL pada kumparan yang lain menurut hukum Faraday GGL E2 yang diinduksi ke kumparan 2 sebanding dengan laju perubahan flux yang melewatinya karena flux sebanding dengan arus yang melewati kumparan 1 E2 harus sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan 1 sehingga GGL atau E2 sama dengan min M delta I1 per delta T untuk M dinamakan sebagai induktansi bersama dan tanda minus yang muncul diakibatkan oleh hukum lens induktansi bersama memiliki satuan volt second per ampere sama dengan ohm second yang dinamakan dengan Henry nilai M tergantung pada ada atau tidaknya besi dan pada bentuk konfigurasi kumparan-kumparan tersebut yaitu pada ukuran suatu kumparan jumlah lelitan dan jarak antara satu dengan yang lainnya konsep induktansi berlaku juga pada kumparan tunggal yang terisolasi jadi jika arus berubah melewati suatu kumparan atau solenoida terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan dan ini akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan jika arus yang melalui kumparan meningkat kenaikan flux magnet akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tadi jadi jika arus pada kumparan berkurang pengurangan flux akan menginduksi GGL dengan arah arus yang sama sehingga cenderung mempertahankan nilai kuat arus semula jadi pada kedua kasus tadi GGL induksi sebanding 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 laju perubahan arus sama dengan min L delta I per delta T untuk L dinamakan sebagai induktansi diri atau disebut juga dengan induktansi besarnya untuk satuan induktansi adalah Hendri besaran L tergantung pada geometri dan ada atau tidaknya inti besi sebuah kumparan yang memiliki induktansi diri L dinamakan induktor atau kumparan penahan energi U yang tersimpan dalam sebuah induktansi L yang dilewati arus I adalah sama dengan 1 per 2 dikalikan Li pangkat 2 atau dengan sedemikian rupa karena energi pada induktor juga dapat dianggap tersimpan di dalam medan magnetnya sehingga energi sama dengan 1 per 2 B kawadrat per mu 0 AL dan untuk kerapatan energi sama dengan setengah dikalikan B kawadrat per mu 0 jadi ini merupakan kerapatan energi di dalam medan magnet untuk rangkaian RLC yang terdiri atas resistor untuk V sama dengan I kali R yang kedua induktor V sama dengan I dikalikan XL disebut dengan reaktansi induktif ketika XL sama dengan 2P dikalikan F dikali L yang mana F di sini merupakan frekuensi dan L merupakan induktansi serta yang ketiga kapasitor untuk V sama dengan I dikali XC reaktansi kapasitif terjadi ketika XC sama dengan 1 per 2P dikalikan F dikalikan dengan C C merupakan nilai kapasitansi sehingga untuk impedensi yang terjadi pada rangkaian RLC ini sama dengan Z dimana untuk Z bernilai akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan untuk V sama dengan I dikalikan dengan Z dan sudut fase yang dihasilkan sama dengan yaitu tan P XL dikurang XC per R atau cos P R per Z dan ketika terjadi resonansi yaitu pada saat XL sama dengan XC yang mana rangkaian RLC seri frekuensi natural yang terjadi sama dengan 1 per 2P akar LC Z sama dengan R minimum dan akan menyebabkan I maksimum serta daya yang hilang akibat ini sama dengan VI cos P dimana cos P merupakan faktor daya pada suatu rangkaian R LC dan finally sekian dulu sharing session pada video kali ini akan dilanjutkan kembali pada video berikutnya see you on the next video